Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari Selasa, 20 Oktober 2020 We will learn about family tree Kita akan belajar tentang family tree Pohon keluarga Before we start our study, let's say basmala Bismillahirrohmanirrohim Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Setelah menyimak video pembelajaran Peserta didik dapat mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam family tree dengan tepat Kemudian, peserta didik dapat menulis kalimat yang sesuai dengan family tree dengan benar Sudah siap ya anak-anak? Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini Nah, disitu kalian melihat gambar dari family tree Kalian juga bisa melihat di buku ringkasan bahasa inggris kalian halaman 35 Boleh sambil dipersiapkan buku catatannya juga ya Oke, disitu kalian melihat family tree Of Mr. Sandy and Mrs. Tari Kalian bisa melihat pohon keluarga dari Pak Sandy dan Butari Disitu dijelaskan jika beliau berdua mempunyai tiga anak Bisa dilihat dari garis ini ya Ini yang menghubungkan Pak Sandy dan Butari menikah Kemudian punya tiga anak Yang pertama, anak pertama Mr. Ardi Second child, Mrs. Tina And then Rashid Mr. Ardi sudah menikah dengan Mrs. Daisy Mereka juga mempunyai dua anak Kemudian, they have two children Mempunyai dua anak One daughter, satu anak perempuan And one son, satu anak laki-laki Kemudian, Miss Tina, ibu Tina menikah dengan Mr. Harun Pak Harun They have two children Mereka juga mempunyai dua anak One son, satu anak laki-laki Radit And one daughter, Sari Nah, kemudian disini anak bungsunya Dari Pak Sandy dan Butari Belum menikah Bisa dipahami sampai disini ya Anak-anak Nah, sekarang kita akan berdiskusi lebih lanjut Ya, disini sudah ada family tree Seperti tadi Nah, kira-kira Kalimat apa sih yang bisa kita dibuat Dari berdasarkan family tree ini Nah, misalnya ini Mr. Sandy siapanya? Ibu Tari? Ya Mr. Sandy is Mrs. Taris Husband Jadi, Pak Sandy itu suaminya ibu Tari Suami Kemudian kalimat berikutnya Sebaliknya Mrs. Tari itu siapanya Mr. Sandy ya Tersekali wife Jadi, kalimatnya akan seperti ini Mrs. Tari is Mr. Sandy's wife Perhatikan Disini Butari adalah istrinya Pak Sandy Bisa kalian perhatikan Disini ada tanda koma atas S Disini juga ada tanda koma atas S Menunjukkan kepemilikan Pak Andi itu suaminya Butari Suami milik butari Sedangkan butari Istrinya Pak Sandy Istri milik Pak Sandy Jadi, jika ada koma atas ditambah S Koma atas ditambah S Itu menunjukkan kepemilikan Kita lanjut ya Ya, kemudian Contoh yang lainnya adalah Bisa dilihat ini Pak Sandy Dan Mr. Ardi Jadi, Pak Sandy itu siapanya Mr. Ardi ya Ya, ayahnya Betul sekali Kalimatnya akan seperti ini Mr. Sandy is Mr. Ardi's father Pak Sandy adalah ayahnya Pak Ardi Kemudian Contoh selanjutnya Mrs. Tari Ini siapanya Rasik Ya, betul sekali Ibunya Jadi, kalimatnya akan seperti Mrs. Tari is Rasik's mother Butari adalah ibunya dari Rasik Oke, we go to the next example Misalnya ini Perhatikan Mr. Ardi and Rasik Mr. Ardi and Rasik Itu siapanya Mr. Sandy and Mrs. Tari Pak Ardi dan Rasik siapanya Pak Sandy dan Putari Betul sekali Anaknya Tapi bisa lebih teliti lagi ya Anaknya kan ada tiga Ada tiga juga lah Ini yang diambil Mr. Ardi dan Rasik Berarti Anak laki-lakinya Kalimatnya akan seperti Ya, Mr. Ardi and Rasik Are Mr. Sandy and Mrs. Tari Pak Ardi dan Rasik adalah Anak laki-lakinya Pak Sandy Dan Bu Tari Anak laki-laki Kemudian Mrs. Tina Nah, ini Sekarang Mrs. Tina Itu siapanya Pak Sandy dan Bu Tari Betul sekali Anaknya Tapi anak apa Tadi kan anak laki-laki Kalau Mrs. Tina berarti Ya, daughter Mrs. Tina Is Mr. Sandy And Mrs. Tharis daughter Bu Tina adalah Anak perempuannya Pak Sandy dan Bu Tari Jadi perlu diingat Di situ Pak Sandy And Bu Tari Mr. Sandy and Mrs. Tari Have two sons Punya dua anak laki-laki Mr. Sandy and Mrs. Tari Have one daughter Punya satu anak perempuan Jadi dari ketiga anaknya Dua laki-laki Dan satu perempuan Next Selanjutnya Mrs. Tina Mrs. Tina itu siapanya Mr. Ardi Ya, saudara perempuannya Betul Mrs. Tina is Mr. Ardi's sister Bu Tina adalah Saudara perempuannya Pak Ardi Ya, kemudian Rasik itu siapanya Mrs. Tina Yes Rasik is Mrs. Tina's brother Rasik adalah Saudara laki-lakinya Bu Tina Oke, the last example Contoh terakhir Di situ Perhatikan Mr. Sandy itu siapanya Sari Ya, kakeknya Betul sekali Mr. Sandy is Sari's grandfather Pak Sandy adalah Kakeknya Sari Dan The last Mrs. Tari Is Ilham's grandmother Bu Tari Adalah Neneknya Ilham Oke Di situ Sudah dijelaskan ya Tadi ada Sepuluh kalimat Yang Sesuai Berdasarkan Family Tree ini Sekarang kita akan mencoba Untuk latihan ya Kita kerjakan bersama-sama Kita akan diskusikan bersama-sama Oke Masih Family Tree yang sama Kita akan Mendiskusikan Lima soal Kita bahas bersama-sama ya Anak-anak Number one Rashik is Farah Kita lihat Rashik Rashik disini Farah disini Nah Jadi kira-kira Rashik siapanya Farah? Tung sekali Uncle Rashik is Farah's uncle Number two Radit is Ilham's Ini Radit Ini Ilham Jadi kira-kira mereka Apa ya? Betul sekali Saudara sepupu Radit is Ilham's cousin Sari is Radit Ini Sari Ini Radit Jadi Sari itu siapanya Radit ya Anak-anak Betul sekali Sari is Radit's sister Mrs. Desi is Saris Ini Mrs. Desi Ini Sari Jadi Mrs. Desi is Saris Aunt And then the last number Number five Farah is Mr. Harun Farah itu siapanya Pak Harun ya Yes Miss Keponaan Perempuan Sampai disini Insya Allah sudah paham ya Anak-anak Oke Selanjutnya Nanti kalian bisa Mengerjakan evaluasi Yang ada di link Yang sudah dibagikan ya Thank you for your attention Terima kasih atas perhatiannya I think that's all for today Puni dia rasa cukup sekian Untuk hari ini Thank you for your attention See you Before we finish our study Let's say Alhamdulillah Hiropil Alami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Bye